Hai semuanya, selamat datang kembali di videoku Vivi Veronica Di video kali ini kita ingin bikin jajanan dari pisang yang kita campur dengan agar-agar Ini resepnya itu enak banget dan hasilnya super duper banyak Jadi buat kalian yang jualan, pasti untung besar Bagi yang penasaran, silahkan dinonton video ini hingga selesai Jangan di skip ya Langkah pertama kita siapkan secukupnya pisang Di sini saya menggunakan pisang kepo Saya menggunakan sebanyak 5 buah pisang Kalau ingin menggunakan pisang yang jenis lain Silahkan saja ya, menyesuaikan saja teman-teman Dan pisangnya ini kita langsung kupas ya teman-teman dari kulit pisangnya Nah ini kita kupas semuanya Jika sudah dikupas, langsung aja nih kita hancurkan Ataupun kita haluskan menggunakan garpu Tapi sebelumnya supaya lebih mudah Kita potong kecil-kecil seperti ini dulu Jadi lebih mudah untuk menghaluskan pisangnya Tapi kalau yang tidak mau, mau langsung dihaluskan juga boleh banget ya Nah ini dipotong-potong dan langsung dihaluskan menggunakan garpu Ataupun ulekan yang mana mudah saja teman-teman Bagi yang belum tekan, tombol ikuti di video Vivi Veronica Mohon ditekan terlebih dahulu yuk Dan murah rezekinya, amin ya Jika sudah dihaluskan seperti ini Saya tidak ingin terlalu halus banget Jadi seperti ini saja sudah cukup Kita sisikan terlebih dahulu Siapkan wajan ataupun teflon ataupun panci Masukkan 1 saset agar-agar plant yang tanpa warna seperti ini Masukkan 1 saset ya Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir Setara dengan 50 gram Sejumput garam dan 2 sendok makan coklat bubu Saya menggunakan coklat bubu yang seperti ini Kalau ingin pakai yang merek lain juga boleh banget Dan tambahkan juga 1 saset susu kental manis Kalau suka lebih manis Silakan gula pasirnya ditambah Ataupun susu kental manisnya ditambah ya 600 ml air putih Ini kita aduk rata terlebih dahulu Jika sudah tercampur rata seperti ini Kemudian tinggal saja kita masukkan pisang yang sudah kita haluskan tadi Ini dimasukkan saja semuanya seperti ini Dan langsung kita aduk rata Jika sudah tercampur rata Ini sudah boleh Kita masak di api kompor Masak menggunakan api kecil cenderung sedang Masak sambilan terus kita aduk Kita masak semuanya ini hingga mendidih Nah teman-teman Ini cara pembuatannya super duper mudah Anti ribet Dijamin semuanya pasti pada bisa buat ini Dan ini juga untung besar loh Kalian boleh jual seharga 500-1000 rupiah Tergantung potongan seberapa besar dan seberapa kecilnya ya Ini sudah mulai mengental dan sudah mulai mendidih Ini kalian sudah boleh mulai matikan api kompor Jika sudah mendidih seperti ini Jika sudah dimatikan tinggal kita aduk-aduk sebentar Dan siapkan loyang Bebas menggunakan loyang apa saja Loyangnya dibasahin sedikit air Supaya tidak lengket Saat untuk dikeluarkan Langsung aja dituangkan semuanya Ini kita diamkan Diamkan hingga mengeras Boleh dimasukkan ke dalam kulkas juga Atau didiamkan di suhu ruangan juga boleh nih Nah ini langsung aja ya disisir Di setiap pinggirannya seperti ini Supaya lebih mudah untuk mengeluarkannya Jika semuanya sudah disisir Ini langsung aja ya kita buka Dan kita tuangkan Langsung aja kita keluarkan Dan akan kita potong-potong Potong-potong sesuai selera Untuk besar kecilnya Kalian boleh potong Dibagi menjadi 2 terlebih dahulu Kemudian dibagi 2 lagi Sehingga jadi 4 potongan seperti ini Dan kita potong kecil-kecil Nah kurang lebih seperti ini ya Untuk ketebalannya menyesuaikan Boleh di packing di plastik seperti ini Dijual seharga 500-1000 rupiah Tergantung jenis potongan kalian Pokoknya ini hasilnya itu super duper banyak Jadi dijamin untung besar Tuh cantik banget Tinggal ditambahkan dengan logo stiker kalian Rasanya dijamin enak banget Super lembut Enak banget Terima kasih Selamat mencoba ya